Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Nah, kalau kita bicara soal kutipan motivasi, kayaknya kutipan motivasi yang sering banget membuka cakra wala pikiran kamu ya, menjadi jauh lebih luas dan jauh lebih baik. Nah, bagaimana dengan keadaan kamu nih teman-teman? Apakah dengan banyak video-video yang sudah kamu lihat dan tonton kali ini, ada nggak sih perubahan cara berpikir kamu menjadi lebih baik? Kalau ada, Alhamdulillah ya. Kalaupun belum, tenang aja. Kali ini, di video ini, saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi, akan mengajak kamu untuk berdiskusi. Berdiskusi dari sebuah pertanyaan, kenapa ya? Kok orang kaya semakin kaya? Sementara orang yang miskin kok semakin miskin. Kenapa ya? Jawabannya yang paling masuk akal untuk pertanyaan itu, apa coba? Penasaran? Kalau kamu penasaran, yuk kita langsung saja diskusi bareng. Nah, kita pecahkan nih supaya kita tahu solusi apa sih yang paling pas untuk memperbaiki nasib kita. Oke, nah sekarang langsung aja ya. Menurut kamu, teman-teman, kira-kira, kenapa sih bisa ada orang yang kaya itu semakin kaya? Sementara orang miskin, mohon maaf ya, semakin miskin. Kalau seandainya saya bertanya ini kepada kamu nih secara langsung, pasti kamu akan berkata, ya itu takdir, Kak. Itulah takdir. Nah, inilah takdir saya. Wih, jawabannya kalem banget dan dalem banget ya. Kesannya bijaksana gitu loh. Padahal mohon maaf, itu jawaban yang tersesat. Loh, kok tersesat sih, Kak? Bener dong. Itu takdir mereka. Dan ini takdir saya. Betul kan? Sekarang gini deh, saya coba tanya dulu sama kamu nih, kepada diri kamu yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah sebuah takdir. Tahu nggak sih pengertian takdir itu apa? Takdir itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Itu bahasa gampangnya. Sekarang coba pikirin deh, hal apa dalam hidup kita yang tidak bisa kita rubah? Kelahiran, kematian, juga jodoh. Contohnya nih ya, kalau misalnya diri kamu lahir nih, sebagai seorang perempuan, emangnya dulu kamu bisa milih? Saya nggak mau jadi perempuan, gitu ya. Nggak bisa kan? Kalau misalnya kamu sekarang lahir nih, dari keluarga yang kaya raya, emang dulunya kamu bisa milih? Saya mau lahir dari keluarga yang kaya raya deh. Bisa nggak? Ya, apapun yang tidak bisa kamu atur itu, itu adalah namanya takdir. Sementara semua hal yang bisa kamu rubah itu, namanya nasib, bukan takdir. Nah, kekayaan dan kemiskinan itu, memang bagi kamu yang lahir di orang kaya atau miskin, lahirnya kamu adalah takdir. Tapi merubah kekayaan jadi kemiskinan, ataupun sebaliknya nih, dari kemiskinan jadi kekayaan, itu adalah tanggung jawab kamu sendiri. Karena itu, nasib. Jelas ya? Nah, sekarang kalau memang kekayaan dan kemiskinan itu bisa dirubah, kenapa kok orang yang lahir miskin bisa semakin miskin? Sementara orang yang kaya bisa semakin kaya. Jawabannya adalah, karena diri kamu tidak mengetahui bahwa yang namanya setiap orang itu punya segala sesuatu yang disebut dengan magnet kehidupan. Apa teman-teman? Magnet kehidupan. Magnet kehidupan itu bahasa gampangnya gini loh, segala sesuatu yang kamu lakukan secara terus menerus, itu akan menjadi magnet bagi dirimu sendiri. Saya ulangi lagi ya, segala sesuatu yang kamu lakukan secara terus menerus, atau sering itu akan menjadi magnet bagi dirimu sendiri. Contohnya ya, begini, sadar apa enggak, coba deh kamu perhatikan, orang-orang kaya, dia akan selalu bergaul dengan orang kaya juga. Sementara di satu sisi, mohon maaf ya, orang-orang yang tidak kaya, dia akan bergaul juga dengan orang-orang yang sejenis, alias tidak kaya. Nah, kamu tahu enggak, bahwa yang namanya pergaulan itu mempengaruhi pola pikir. Dengan siapapun kamu bergaul, itu akan mempengaruhi pola pikirmu. Cara pandangmu akan sesuatu dirimu, ya, ditentukan dari kamu bergaul. Dengan siapa nih, yang kamu ajak berbicara, ya kan, orang-orang yang menganggap alkohol itu normal, kamu akan menganggap juga alkohol itu air putih. Benar apa enggak? Nah, dirimu bergaul dengan orang-orang yang menganggap ibadah itu tidak perlu. Ya, kamu akan menganggap ibadah itu tidak perlu. Sebaliknya nih, kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang soleh, dirimu bergaul dengan orang-orang yang anti minum alkohol, dirimu akan menganggap, alkohol itu aneh dan ibadah itu wajib. Betul apa enggak? Nah, sekarang begini nih, saya ingin memberitahu kepada kamu sesuatu hal yang penting banget, yang mungkin belum pernah saya berikan di video sebelumnya. Ya, dikutipan motivasi. Tolong dengarkan ini. Ini penting sekali. Tadi saya bilang pergaulanmu mempengaruhi cara pandangmu atau pola pikir kamu. Ya, pola pikir atau cara pandang kita itu mempengaruhi keyakinan. Keyakinan itu gini loh. Ada enggak sih di antara kamu yang meyakini bahwa bumi itu datar? Pasti ada lah ya. Tapi ada juga mungkin di antara kamu yang meyakini nih, bahwa bumi itu bundar seperti halnya bola. Nah, sekarang keyakinan itu ciri khasnya, teman-teman, tidak bisa dirubah dengan mudah. Bareng siapa yang udah yakin akan sesuatu, dia tidak akan bisa dengan mudahnya dirubah. Kalau dirubah, dia marah. Contohnya, agama. Orang kalau udah debat agama, itu lupa bahwa yang dia debat itu mungkin orang-orang satu negara dengan dia. Orang kalau udah debat agama atau sudah lupa, dia mungkin berdebat dengan orang yang dulunya adalah teman dia sendiri. Kenapa? Karena keyakinan itu sensitif dan tidak mudah dirubah. Nah, satu hal yang kamu perlu tahu, keyakinan akan sesuatu itu akan menjadi doa. Semua yang kamu yakini itu biasanya akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena bagi alam semesta itu adalah doa yang kamu ucapkan. Kamu meyakini bahwa diri saya ini sakit nih, Kak. Saya ini sakit, nggak sehat. Benar, kamu lama-lama sakit, tapi sebaliknya, kamu lagi sakit. Tapi diri kamu meyakini, saya ini sembuh. Dikit lagi saya sembuh. Beneran, saya sembuh. Begitu dicek ke dokter, sembuh beneran. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ada kan? Kenapa? Karena keyakinanmu adalah doa. Taruh di pikiran, keyakinan saya adalah doa. Nah, sekarang, apa kaitannya ya, Kak, antara keyakinan dan kekayaan? Hubungannya tuh ada. Gini hubungannya. Kalau kita bicara soal kekayaan, banyak banget orang yang susah rezekinya. Yaitu karena keyakinan mereka sendiri tentang uang itu salah. Contoh, berapa banyak orang di antara kamu yang mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan? Coba deh. Banyak ya, mungkin di antara kamu melihat film TV gitu loh ya. Ada mafia. Mafia bunuh-bunuhin orang cuma demi uang. Ada orang mungkin korupsi menghakimi orang lain hanya demi uang. Dari situ, kamu punya keyakinan bahwa orang kaya tuh ada banyak uang gitu loh. Makanya gak usah jadi orang kaya. Orang kaya tuh gitu, serakah, membunuh, ya kan? Sudahlah, kita gak usah jadi orang kaya. Yang penting jadi orang itu apa adanya aja. Cukup sederhana, gak apa-apa deh. Gak kaya juga gak apa-apa. Ujung-ujungnya, beneran gak kaya loh. Yang kasihan siapa? Anak yang bayar sekolah siapa? Istri yang susah kalau sakit siapa? Ayo, coba sadar. Sadar gak sih? Bener kan? Bahwa semua yang datang itu adalah dari keyakinan kamu sendiri. Yang selama ini mungkin kamu yakini. Sadar kan? Nah, sekarang mungkin kamu bertanya, Kak, oke, saya akui saya dulu pernah punya keyakinan begitu tentang uang. Pertanyaannya kok bisa ya? Saya punya keyakinan yang salah seperti itu? Jawabannya adalah pergaulanmu tadi. Saya bilang di depan orang kaya, biasanya akan bergaul dengan sesama yang kaya. Karena dia bergaul dengan sesama orang kaya. Pola pikirnya pola pikir orang kaya. Karena pola pikirnya pola pikir orang kaya, keyakinannya akan segala sesuatu pun udah benar. Ya kan? Karena keyakinannya benar tentang uang. Ya, uangnya pun akan datang dengan mudah. Udah kebaca ya? Masuk akal ya? Nah, sekarang prakteknya adalah begini. mungkin kamu bertanya, mungkin kamu bertanya, oke, Kak, kalau aku memang ya selama ini salah gitu ya, punya keyakinan yang salah lah. Dan saya lahir sebagai orang yang mohon maaf, tidak kaya. Bagaimana, Kak, cara yang paling efektif dan mungkin cepat gitu ya, untuk merubah nasib saya menjadi lebih baik? Jawabannya bisa banget. Asalkan kamu mau melakukan tiga langkah emas ini. Ya, tiga langkah emas ini saya ingin kamu praktekan untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan barusan, itu adalah benar. Langkah pertamanya adalah carilah sebanyak mungkin orang kaya dan bergaulah dengan mereka. Sekali lagi, cari sebanyak mungkin orang kaya di sekitar kamu dan mulailah menjalin pergaulan bersama dengan mereka. Cari di sekitarmu orang-orang yang sudah kaya, baik itu sebagai pengusaha, pebisnis, apapun pekerjaan mereka. Yang penting, mereka sudah terbukti menjadi orang kaya. Bergaulah dengan mereka deh. Ngobrol dengan mereka. Tukar pikiran. Jadikan mereka sahabat baik kamu. Semakin banyak dirimu bergaul dengan orang-orang yang sudah kaya, dirimu akan ketularan. Ketularan apa, Kak? Ya, ketularan pola pikir mereka dan ketularan keyakinan mereka tentang rezeki. Cobain deh. Coba deh. Pasti saya benar. Ketika keyakinan kamu sudah berubah nih, sama seperti mereka, jangan salahin siapa-siapa dan jangan kaget. ternyata keuanganmu pun bisa sama loh seperti mereka karena nasib kamu sudah berubah. Sama seperti mereka hanya dengan merubah keyakinanmu sama seperti mereka. Jelas ya? Nah, itu yang pertama. Setelah kamu melakukan langkah yang pertama tadi, ada lagi nih, langkah yang kedua yang harus kamu patuhi. Seandainya kamu ingin merubah nasib. Ya kan? Yang kedua ini adalah perhatikan apa yang kamu lihat, teman-teman. Yang paling kamu lihat ya, yang paling sering kamu lihat pun, itu akan membentuk kamu lah. Nggak percaya. Coba deh ya. Bagi kamu yang sekarang suka banget ngeliat acara-acara lucu atau acara-acara yang mengandung humor, diri kamu pasti punya selera humor yang lebih bagus deh dibandingin teman-teman kamu. Bener nggak sih? Orang-orang yang suka melihat acara-acara komedi, acara-acara lucu, pasti dia punya semacam sense of humor. Kemampuan melucu lebih baik dibandingkan teman-temannya yang tidak suka film humor. Kenapa? Karena apa yang paling sering kamu lihat itu akan membentuk kamu. Itu ajaib. Namun itu fakta. Nah, sekarang coba. Mungkin yang selama ini diri kamu sering melihat hal-hal yang mohon maaf ya. Nggak ada gunanya gitu ya. Nonton telenovela, boleh nonton sinetron, ya kan? Coba deh. Tapi mulai saat ini tontonlah tontonan yang berkualitas di YouTube. Banyak orang-orang yang mungkin punya pola pikir sama seperti saya yang ingin membangun hidup menjadi lebih baik. Nah, mungkin kamu juga sudah bisa nih mulai mencoba menonton seperti Mary Riana, ya kan? Mungkin kutipan motivasi, ya kan? Mungkin apapun yang kamu sering tonton, ingat, itu akan membentuk kamu. Sama juga seperti buku-buku yang kamu baca. Sama juga seperti apapun yang paling sering kamu lihat di handphone kamu. Nah, itu juga akan membentuk kamu. Coba deh. Saat ini yang biasanya kalau di handphone ngeliatin gosip lah ya, ya kan? Ngeliatin hal-hal yang negatif gitu. Ayo, mulai sekarang lihat. Hal-hal yang positif, ya, bagaimana kejadian-kejadian yang akan membuat mereka jadi orang kaya? Bagaimana cara memulai membuka usaha? Bagaimana cara bersedekah yang benar? Cari di handphone kamu. Hal-hal yang positif akan merubah hidup kamu loh. Coba deh. Nah, sampai di situ udah dong ya, Kak? Itu doang kan? Nggak, ya. Itu baru masuk ke tahap awal. Ya, ada satu lagi nih. Satu lagi langkah yang paling membentuk diri kamu sampai saat ini. Tapi kamu tidak sadar. Yaitu dirimu akan menjadi seperti apa yang paling sering kamu dengar. Coba ya kita buktikan sekarang ada nggak sih di antara kamu yang udah dengerin kutipan motivasi lebih dari dua video. Ada nggak? Ada ya? Mungkin banyak sekali. Nah, sekarang saya coba tanya deh. Ketika kamu dengerin kutipan motivasi hampir setiap hari ada nggak perubahan yang terjadi dalam hidup kamu? Pernah nggak sih? Mungkin teman atau orang tua keluarga mengatakan kalau beda ya kayaknya lu berubah deh jadi orang yang gimana gitu. Ada nggak? Secara tidak sadar kalau kamu mendengarkan kutipan motivasi terus ya itu hidup kamu bakal berubah loh. Secara tidak sadar. Kenapa? Karena apapun yang paling sering kamu dengar itu merubah cara pandangmu dan cara pandangmu berubah. Keyakinanmu pun berubah dan ketika keyakinanmu berubah nasibmu pun pasti akan berubah. Itu tidak kamu sadari benar apa nggak? Nah, kalau benar berarti betul dong perkataan saya bahwa apa yang paling sering kamu dengarkan itu akan merubah hidup kamu. Sekarang, ayo. Kamu sekarang udah bagus nih udah mendengarkan kutipan motivasi mungkin dua video lah minimal ya. Sekarang, kalau diri kamu ingin berubah dengarkan lagi video yang lain dan dengarkan juga inspirator-inspirator lain selain saya. Di luar sana banyak loh orang yang mungkin pemimpin agama motivator yang bisa memberikan kamu inspirasi-inspirasi positif. Nah, mulai saat ini daripada dengerin lagu-lagu galau gitu ya daripada mungkin dengerin debat-debat politik yang membuat kamu stres ayo dengerin apapun yang bisa membuat kamu terinspirasi. Sekali lagi terinspirasi. Nah, karena memang betul teman-teman apapun yang paling sering kamu dengar itu akan membawa kamu kepada sesuatu yang sama persis seperti yang sering kamu dengarkan. Cobain deh. Oke? Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan kali ini. Coba deh berikan ini semua waktu 3 bulan aja lakukan apa yang saya katakan tadi. Mulai deh di paling depan sampai yang paling akhir ya selama 3 bulan. Lakukan itu secara rutin ada gak perubahan dari segi nasib kamu yang berkaitan dengan rejeki? Kalau saya bisa kamu pun pasti bisa karena ini adalah cara yang paling masuk akal ya kan? Kalau kamu suka dengan ini semua dan merasa terbantu banget nih ya dengan apa yang saya katakan tadi silahkan klik jempolnya ke atas ya. Masih ada saya sahabat baik kamu teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try we will never know. Bye!